Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Yahya yang saya cintai, yang saya hormati Saya punya teman Dia semula solatnya di tajuk aja Rumahnya tidak jauh dari tajuk Sekitar 50 meter lah Nah kebiasaan orang-orang jamaah itu Biasanya ngobrol, habis solat itu ngobrol Cuman teman-teman saya itu cerdas Nah dia itu pengen pahala yang lebih baik lagi Dia dari maghrib sampai isya itu cikiran terus Cuman kata jamaah itu Ya harusnya itu saya ngobrol gitu Ngobrol, ngobrol, ngobrol yang gak karuan lah Di musholat itu Nah karena gak mau dia tuh akhirnya pindah ke masjid Solatnya yang agak jauh Nah terus di musholat pula dia tuh gak pernah melupakan Terkadang di musholat, terkadang di masjid Cuman waktu itu teman-teman saya mau adhan Cuman waktu mau adhan tuh katanya Miknya diambil Sama jamaah musholat itu Nah Agak tersinggung lah teman saya itu Mungkin kan gara-gara Solatnya di masjid atau gimana ya Nah terus kemarin malam Dia ngomong ke saya Nah mengadu ke saya itu Dia tuh mengutapkan Dia mau ke masjid musholat Waktu isa Nah di depan musholat itu ada orang berhubungan Jamaah musholat Nah dia mengutap salam Dua kali gak dijawab Terus teman saya tuh pulang lagi Gak jadi ke musholat itu Solatnya Nah Harusnya bagaimana tuh solusinya bu ya Apakah solat di musholat terus Atau di masjid Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berurusan Termasuk ini juga cara Yang diajarkan nabi juga Kalau kita berbicara dengan orang itu Berhati-hati ya Disesuaikan dengan kemampuan Cara berpikir mereka Dan dakwah Mengajak kepada kebaikan itu Yang harus kita hindari adalah Menyinggung perasaan mereka Sahabat anda sangat baik Tidak senang jika ada di musholat Orang ngobrol terus Kemudian berusaha untuk merubah itu semuanya Dengan diadakan fikir Dan itu pun tidak berjalan sepertinya Sehingga mungkin akhirnya pergi Solat di masjid Setelah solat di masjid Sesaat juga solat di musholat Banyak jamaah sudah tersinggung perasaannya Sehingga mu'adhan saja disebut miknya Direbut miknya Memang Berurusan dengan orang banyak Ini harus berhati-hati Ada orang yang memang Maksudnya baik Cuma karena tidak berhati-hati Kadang menjadi orang tersinggung Mungkin waktu kita pergi ke masjid Perlu lihat Waktu pergi ke masjid bagaimana Mungkin kalau pergi ke masjid Ya minta izin deh Saya sesaat mau pegang masjid saja Jangan pergi ke masjid Seolah kita ingkar dengan keberadaan mereka Mereka dianggap usok benar Kira-kira mereka ngapain kesini lagi Seolah ngomong begitu Jadi mungkin kita pakai bahasa Mas Saya sesaat mau ke masjid ya Biar banyak kawan nanti Kita biar komunikasi dengan orang yang ada di sana Biar kita silaturahim ke masjid Mungkin kalau bicara baik-baik Mereka juga mudah Untuk nerima dan tidak gampang tersinggung Akan tetapi Kadang gaya kita ini Maksudnya mengajak kepada kebaikan Akan tetapi Modelnya itu Modelnya itu bikin orang bekel Di sini banyak ngomong semuanya Saya tidak mau salat sini Mau ke masjid Orang kan tersinggung Misalnya mohon maaf Barangkali Lalu pergi ke masjid Karena dia membawa kalimat yang tidak nyaman Merendahkan mereka Orang mau ngobrol terus Saya mau di sini Akhirnya kita pergi ke masjid Jadi bahan kunjingan di sini Ngomong saja aku tidak boleh Karena mereka belum mengerti Kalau ngomong di majlis ilmu Atau di masjid itu Ya kulus hasanat Ya kumatakul narol hatop Maka omongan obrolan itu Akan menghabiskan pahala Seperti api makan kayu bakar Dia belum mengerti itu Kalau belum mengerti Mungkin difahamkan dengan halus Bukan berarti serta-merta kita tinggalkan Termasuk pendidikan dari nabi itu begini Jika ada orang yang kita ajak Kok ternyata mereka protes kepada kita Jangan disalahkan mereka Hendaknya koreksi Pertama adalah diri kita Mungkin salah waktu kita melangkah dulu Dan kalau kita memulai dari diri kita yang koreksi Maka langkah pertama adalah Meminta maaf kepada mereka Biarpun yang salah mereka Orang awam dia Bahkan mungkin di musholat Di tajuk main kartu Wah ini kan berbahaya sih Orang awam Tidak bisa serta-merta kita Apalagi merasa mereka yang membangun Tapi kan saya sholat Habis sholat Sisa waktunya untuk Kan tidak ada judinya Bisa ngomong begitu nanti dia Maka Yang harus dilakukan adalah Bagi seorang yang ingin mengajak kepada kebaikan Kalau memang Ini kita harus koreksi Kepergian kita itu membuat hati mereka tidak nyaman Maka jika ingin kembali Kita harus mengembalikan suasana ini Mencairkan suasana Dengan cara minta maaf dan sebagainya Berlemah lembut Tidak harus menjadi tukang azannya Tidak harus menjadi imamnya Cukup saja sholat bersama mereka Kemudian kita nebar senyum kepada mereka Sehingga cair Baru nanti kita mulai kembali Untuk mengajak mereka Agar jangan ngobrol Maka tidak serta-merta Susah Mereka Memang tempat bertemunya adalah Ya di masjid mushollah Ini dimana-mana seperti itu Jadi beshollah langsung Ngadepnya ke arah matahari Bukan ke arah keblat kan Ngobrol itu Bahkan ada tambahannya Agar mushollahnya terbang Pakai rokok Kan ada Jadi kalau kita mengingatkan Tidak pelan-pelan Tidak bisa langsung Apalagi Beliau-beliau adalah mungkin juga termasuk Bukan sesepuh Orang sepuh di situ Orang sepuh di situ Yang membangun mushollahnya Renovasi Segala macam Jadi ternyata pendidikan Yang dari nabi adalah Cara kita membawa mereka ini Jangan sampai ada mereka tersinggung Yang pertama ini Jangan mereka tersinggung Kemudian ya Kalau ternyata mereka susah Maka hendaknya koreksi diri Di kita sendiri Dan kalau ternyata Kita sudah terlanjur Membuat kesalahan Biarpun tidak kita sengaja Maksud kita baik Tapi kok jelas-jelas Membuat mereka tersinggung Adhan sampai diambil Miknya Ini kan tersinggungnya berat Oh adhan kan Satu amal baik Lah kok ditarik Kenapa? Kadang bukan urusan akidah Urusan tidak seneng saja Sudah Sok bener tuh orang Kalau seperti itu Anda jangan paksain Untuk mengingatkan mereka terlebih dahulu Tunda dulu Sampai kapan? Sampai cair suasana Dan di saat suasana cair pun Bukan berarti kita harus mengingatkan Dan ingat Kalau kita ingin mengajak kepada kebaikan Dua hal yang harus anda fahami Yang pertama adalah Kebenaran tidak harus diucapkan hari itu Anda tidak harus Di saat melihat sesuatu yang tidak baik Langsung anda tegur hari itu Mungkin suasana yang berbeda Yang kedua adalah Kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah anda Mungkin anda Suatu ketika mengundang ustad Untuk mengisi pengajian Anda berbisik kepada ustad Ustad Timur sholat ini punya kebiasaan jelek Apa itu? Kalau habis sholat Itu ngobrol di situ Wah kesana kemari Tolong nanti Jadi ustad menceramah dengan indah Dan sebagainya Kemudian Bicara tentang keutamaan majlis Dan sampai masuk babnya Jadi jangan Menjadi selalu jadi pahlawan Itu kesalahan kita Harus aku yang lesehkan Oh enggak Jadi kebenaran tidak harus Diucapkan oleh lidah anda sendiri Mungkin melalui orang lain Pahalanya juga Nyampe kepada anda Yang jadi masalah adalah Kita ingin menjadi segala-galanya Yang ingatkan aku Ini aku Aku Yang suka Aku Aku adalah iblis Jadi Kadang-kadang kebenaran Harus disampaikan oleh orang lain Pertama milih waktu Kalau anda harus menyampaikan Anda harus pilih waktu Jangan pas mereka nongkrong Lalu anda ingatkan Oh lagi enak Benar kamu itu Akan gitu Akan tapi mungkin Suatu ketika Lagi berkumpul di rumah anda Atau rumah orang lain Anda punya kesempatan ngomong Sampaikan Lagi makan enak Lagi ketawa-tawa Nah kalau disini Ini berlaku Boleh ngomong Tapi kalau di masjid Jangan deh dimosyalakan Tempat kita ibadah Mungkin dengan bahasa yang halus Cuma kadang kita ini Ngomong pun Tidak pernah mengambil Kesempat Mengambil waktu Waktu yang tepat Sehingga di saat otak Pikiran mereka belum bisa nerima Hati mereka bisa nerima Maka melah menjadi musuh Kemudian yang kedua adalah Kita jangan sok Selalu ingin menyampaikan Dengan didah kita sendiri Mungkin dengan surat Atau mungkin dengan tadi Pesan melalui orang lain Banyak diantara para asatid Kalau kita masuk satu kampung Berpesan punya Disini punya kebiasaan Begini Oh ya Nanti saya atur Dan tidak usah ngomong Kata ustaz ini Kamu suka begini Ya enggak Saya baju fitnah Jadi Sangat halus Cara menyentuh Cara menyampaikan pesan tersebut Ini Jadi Nasihatnya adalah Untuk Sahabat tadi Kalau memang Mereka tersinggung Maka langkah pertama Tidak bisa tidak Harus datang kepada mereka Dan meminta maaf Ngalah Untuk menang nanti Setelah minta maaf Cairkan suasana Jangan seamar ma'ruf Nahimungkar dulu Kecuali Belum cair suasana Sebab orang awam ini Ketahuilah bahasanya Karena awam Bahasanya adalah kurang Maka adanya marah Dan sebagainya Bisa saja kebencian Menjadi Menjadi sebab Mereka jauh dari kebenaran Mungkin malah meninggalkan Musallah sama sekali Jadi Cairkan suasana dulu Minta maaf Kemudian setelah itu Baru Mencari waktu dua ini Apakah harus Sampaikan sendiri oleh lidahnya Kalau iya Harus mencari waktu yang tepat Atau mungkin Melalui Ustadz-ustad lain Yang bakal datang Berceramah dan sebagainya Atau mungkin Kita ajak ziarah Tapi sudah komunikasi Dengan ustad yang akan Kita ziarahi Yuk kita ziarah Kiyai yuk Minta doa yuk Terus Kita ziarahi Kiyai nya sudah di calling Kiyai Ini saya punya kawan Ini dia jamaah ini Adalah sering ngobrol Limu sholah Orang ini lagi Rokok lagi Ini lagi Macem-macem Main kartu lagi Oh baiklah Akhirnya saya datang ke Kiyai Kiyai nya pasti bijak Waalaikum Masya Allah Ini orang sudah datang Kepada ulama Ini pasti orang-orang baik Orang sholah Sholahnya dimana Oh di musolah Alhamdulillah Bagus Kamu sholah di musolah Terus Dan jaga musolah ini ya Karena kamu sudah ahli musolah Kamulah yang menjaga musolah Siapa lagi yang menjaga musolah Kalau bukan kamu Maka Jangan sampai ada orang lain Ngobrol di situ Jangan ada orang lain Main kartu di situ Padahal dia sendiri Tapi tidak marah dia Dia akan suruh jaga Kan Mikir Kami mikir Sampai pulang ke rumah Bisa tobat sadar Ustadznya bijak Ngerti Jadi omongannya Tidak menyinggung Perasaan Seperti itu Terima kasih telah menonton